Konsultasi Syariah Flag kecoklatan sebelum haid Pertanyaan Ada flag kecoklatan yang keluar sebelum haid Waktu hari 1 sampai hari ke-7 Itu cuma flag-flag kecoklatan dengan darah Hari ke-8 sampai 14 ini baru lancar Bagaimana hukumnya? Jawaban Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Ada satu pernyataan yang menjadi acuan dalam masalah ini Yaitu pernyataan seorang sahabat wanita Umu Atiyah radiyallahu anha Beliau mengatakan Kami dulu tidak menganggap sufroh dan kudroh Yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud Sufroh adalah cairan berwarna kekuningan Sedangkan kudroh adalah cairan keruh kecoklatan Pernyataan ini disampaikan oleh sahabat Menceritakan kebiasaan mereka di zaman Nabi SAW Jika ini tidak benar Tentu akan dikoreksi oleh Nabi SAW Ketika beliau mendiamkannya Menunjukkan bahwa itu direstui oleh Nabi SAW Meskipun dalil yang ada menyebutkan pasca haid Namun para ulama memberlakukan dalil ini Untuk kasus sufroh dan kudroh yang keluar sebelum haid Ibnu Abdul Bar Salah seorang ulama malikiyah mengatakan Kesimpulan yang benar menunjukkan Bahwa sufroh dan kudroh sebelum haid dan pasca haid statusnya sama Sebagaimana haid dalam semua waktu statusnya sama Al-Istidgar Karena itu, flek kecoklatan yang keluar sebelum haid Ada dua keadaan Pertama, keluarnya bersambung dengan haid Atau ketika keluar Diiringi dengan tanda-tanda ketika wanita ini mengalami haid Seperti nyeri perut, sakit pinggang, atau kontraksi tubuh lainnya Para ulama menggolongkan flek semacam ini terhitung haid Dan memiliki hukum sebagaimana hukum darah haid Imam Ibnu Bas memberikan rincian untuk sufroh dan kudroh yang keluar sebelum haid Beliau mengatakan Jika kudroh dan sufroh ini keluar setelah haid Di akhir haid dan tidak putus Maka statusnya haid Atau keluar sebelum haid dan tidak putus dengan darah haid Maka terhitung haid Majmu'u Fatawa Ibnu Bas Kedua, keluarnya darah kecoklatan atau kekuningan ini Tidak bersambung dengan haid Tidak diiringi rasa sakit atau nyeri di perut Maka tidak terhitung haid Dan tidak berlaku hukum haid Artinya tetap wajib sholat dan ibadah lainnya Imam Ibnu Al-Saimin menjelaskan Umu Atiyah mengatakan Kami tidak menganggap sufroh dan kudroh yang keluar pasca haid Sebagai bagian dari haid Karena itu, kudroh yang keluar menjelang haid Menurutku tidak disebut haid Terlebih jika keluar sebelum waktu kebiasaan haid Dan tidak disertai tanda-tanda haid Seperti sakit perut, sakit pinggul, atau semacamnya Majmu'u Fatawa Ibnu Al-Saimin Demikian, Allahuaklam